Bahwa Tuhan bakal menguatkan selama sesuatu Dan dia tidak pernah fail Dia tidak pernah dalau Dan Tuhan yang sama ada di gengah-tengah kita Apapun yang saudara perlukan Maka dia tidak akan pernah dalau Sudahkan pulang dengan jawaban daripada Tuhan Amen Haleluya Sudah dikasih oleh Tuhan saya masih terus berbicara Dari tema kita Di minggu yang lalu Saya ingin melanjutkan Coba tema kita kembali Ke tahun Ephesus Fatsal yang kedua Yang ke-10 Mungkin James For we are his workmanship Created in Christ Jesus For good work Which God prepared beforehand That we should walk in heaven Saya masih berbicara dalam Dalam seluruh ayat ini Tapi saya masih berbicara Dari bagian yang pertama dan kedua Yaitu For we are his workmanship His master is Created in Christ Jesus Dan tema ini Saya berbicara tentang For good work Tapi saya masih berbicara Created in Christ Jesus Haleluya Haleluya Satu ayat kembali kita lihat Di dalam Kisara Solfat Sol yang Kesepuluh Ayat Yang ke-38 How God Anointed Jesus Of Nazareth With the Holy Spirit And power God Anointed Jesus Dengan apa With the Holy Spirit And power Para bagian pertama Yang kita lihat Created in Christ Jesus Kita akan melihat Di waktu yang akan datang Who went about Doing good and sleep All who were Oppressed by the devil For God With him Saudara Boleh Saudara Memorize Saya percaya Pak Aik Ini sudah-sudah Memorize Sudah ada dalam hati Saudara Saudara Dan kemudian Mari kita lanjutkan Apa yang saya dicarakan Di minggu yang lalu Masih Created in Christ Jesus Sudah lihat Kita kembali Dalam Efesus Fasal yang ketiga Kalau tidak salah Di minggu yang lalu Kita mulai lihat Ayat yang ke-8 Dan seterusnya Tapi dalam Efesus Fasal yang ketiga ini Kita mau lihat Dari ayat yang pertama Sudah lihat Ada berapa hal Yang so powerful Yang kita mau lihat Di pagi hari ini Dalam ayat yang pertama Dikatakan Efesus 1 For this reason I Paul Paulus The prisoner Of Christ Jesus For you Gentiles Dia katakan Dia adalah Prisoner of Christ Jesus Dia menulis Dia menulis Akan Suratan ini Dari Galatia Efesus Filipi Kolose Maka dia tulis Dari penjara Dia dipenjarakan Tapi itu tidak menjadi Masalah dalam hidupnya Karena dia berkata Dia prisoner Of Christ Jesus Sudah Biasa orang Kalau dipenjara Oh saya dipenjarakan Berdoa Supaya saya bisa Keluar dari penjara Saya menderita Di sini Tapi tidak Paulus tidak Dia bisa keluar Dari penjara Sebenarnya Karena dia Sudah Dua Citizenship Yaitu Warga negara Roma Dan Orang Yahudi Israel Tapi mengapa Dia tinggal di penjara Sudara Itu tidak menjadi Masalah dalam hidupnya Tapi Di sini dikatakan bahwa Sudah dikasih oleh Tuhan Karena dia di penjara Dia bisa menjadi saksi Kepada banyak orang Dan Alkitab Berkata bahwa Kesaksian Paulus Firman Tuhan Dia sampai Preach Di istana raja Household Daripada Kaisar Mengenal Akan Incil Melalui mereka Yang jaga dia Yang kawal dia Dia preach buat mereka Dan mereka kenal Akan Incil Sudah Dan tidak menjadi Masalah Dia berkata Di penjara Karena apa Dia prisoner Of Christ Yang sedang kita lihat Kita in Christ Created in Christ Jesus Sudah What is the riches Of the glory Of this mystery Yaitu Mystery of Christ Jadi tidak Masalah Dia ada Dalam penjara Sudah Dia ditawan Karena Christus Dengan katakan Injil Yang telah Menawan dia Christus Yang telah Menawan dia Sudah Dia tidak bisa Stop Tanpa Refilling Tanpa Dia melihat Sudah Manifestasi Daripada Christ Dalam hidupnya Sampai dia berkata Kepadaku Kita lihat Minggu yang lalu Yang paling hina ini Dipercayakan oleh Tuhan Untuk Preach Among the Gentiles What is Dikatakan Unsearchable Unending Sudah Yang kita lihat Minggu yang lalu The riches of Christ No human being Could search out Dikatakan Akan kekayaan Christus itu Dan dia berkata Dia sebagai Prisoner Of Christ Wow Luar biasa Sudah sedang Lihat tentang kita In Christ Dan dia katakan Dia prisoner Daripada Christ Jesus Ayat yang kedua Ayat yang kedua Sudah If indeed You have heard Of The dispensation Of the grace Of God Which was Given to me For you Ayat yang ketiga Sudah lihat How that By revelation Labataka Sorenataka Ramas By revelation Paulus Dia berkata Dia hidup By revelation Dia hidup Sudah tahu apa Yang Holy Spirit Katakan By revelation Sudara Kita lihat Dunia makin sulit Makin sulit Keadaan nature Keadaan ahlak manusia Sudah Dalam segala Dalam segala area Tapi roh kudus Katakan bahwa Kita kuat Kita mampu Untuk hadapi Situasi ini Sudah Dengan penuh Kemenangan Enjoy life Dia katakan Ditentukan By revelation Dari firman Dari firman Tuhan Atau dengan kata lain Kemampuan hidup Sudara Kualitas hidup Sudara Ditentukan By revelation Paulus berkata Dihidup Oleh revelation Begitu banyak orang Tahu akan Alkitab Begitu banyak orang Hafal akan Ayat Alkitab Mereka Pelajari Sudah-sudah dikasih Oleh Tuhan Dari cover To cover Mereka tahu Banyak Tapi mereka Tidak punya Revelation Cuma scientific knowledge Revelation Apokalupsis Tapi apa yang saya berikan Kepada sudah adalah Revelation Dan ini menentukan Kualitas hidup Sudara Untuk menghadapi Dunia ini Sudara Hal yang lebih besar Lebih brutal Mengerikan Bisa terjadi Tapi sudara akan kuat By the revelation Sudah dikasih oleh Tuhan Luar biasa Sudah baca terus Ayat ini How did by revelation He make known To me The mystery As I have briefly Written already Ayat yang keempat By which When you read My understand Sudah perhatikan When you read You may understand My knowledge Kata knowledge Sunesis My wisdom Paulus berkata Wisdomnya itu apa Dia katakan Ayat yang sebelumnya Dimana Dimana suruh-suruh Dikasih oleh Tuhan Tuhan reveal The mystery of Christ You may understand My sunesis My wisdom My knowledge In the mystery Of Christ Wow Bukankah satu Privilege Kita mulai tahu Akan mystery Of Christ Sebagai umat Tuhan La bataka Rema The mystery Of Christ Kita bisa tahu Orang ingin tahu Akan mystery Orang ingin tahu Akan rahasia Manusia punya rahasia Ingin pelajari Untuk mereka sukses Para dewa Para god Of this world Mereka ingin tahu Akan mystery Tapi Al kita berkata Tuhan punya mystery Yang kita lihat Minggu yang lalu Dikatakan bahwa The mystery That had been Heed From ages And generation But now Be manifest Unto us Tuhan punya mystery To whom At 27 Dalam Kolosif Vasa yang pertama God would make known What is The riches Of the glory Of this mystery Which is Christ In you What is The riches Of the glory Of this mystery Yaitu dikatakan Mystery Of Christ Sudah dikasih oleh Tuhan Yang Paulus berkata Saya yang paling Hina ini Dipercayakan Untuk Untuk memberitakan Diberikan Grace Untuk memberitakan The riches Untuk memberitakan Unending Untuk memberitakan Dikatakan Unsearchable The riches Of Christ Luar biasa The riches Of Christ Ini mystery Tuhan Tuhan tidak Beritahu Kepada Malaikat Tuhan Beritahu Kepada Kita Sebab itu Kita tidak Pernah Tidak ada Jalan keluar Apapun Yang mau Terjadi Dalam dunia Ini Sudah dikasih oleh Tuhan The mystery Tuhan Beritahu Kepada Kita Sebab Kalau kita Preach Christ Kita harus Preach Prosperity Betul kan Orang yang Dalam Penjara Hukum Tidak bisa Merobah Karena dia punya Kejahatan Dia punya Mental Dia punya Ahlak Dikasih Seminar Dan terapi Tidak bisa Merobah Hidupnya Pada Waktu dia Datang Kepada Christ Dia berobah Dan hidupnya Penuh Dengan Cinta Tuhan Why The mystery Of Christ Refill Dalam Hidupnya Orang yang Susah Yang Tidak ada Pekerjaan Ketika dia Datang kepada Christ Dia setia Maka dengan Mudah Tuhan berikan Dia pekerjaan Dalam pelayanan Ada seorang Dia telpon Sama saya Sudah dikasih oleh Tuhan Kalau mau tahu Dia tanya Sama istri saya Dia katakan Bro Sudah 3-4 bulan Saya cari kerja Di mana-mana Saya tidak bisa Dapat kerja Saya hanya katakan Datang ke gereja Beribadah Dia datang ke gereja Dan dia beribadah Sudah dikasih oleh Tuhan Hari besok Dia pulang Berapa kerjaan Panggil dia Sudah Dia bisa Tidak bisa Kalkulasi Dengan Dengan dia punya Pikiran Dengan dia punya Kebampuan Tapi The mystery Of Christ Refill Dalam hidupnya Dia tidak bisa Karena Alkitab No human being Could search out Yang tidak bisa Understand Dengan cara Bagaimana Tuhan buat Orang yang Running Akan perusahaan Yang Dalam pekerjaan itu Tapi mengapa Orang itu Panggil dia The mystery Of Christ Begitu banyak Orang yang Hancur Broken Ketika mereka Come to Christ Mereka menjadi Orang-orang Yang sukses Karena The mystery Of Christ Refill Dalam hidupnya Seorang Bapak Yang 60 Tahun 70 Tahun Yang dia Pernah berkata Aku tidak akan Pernah menangis Lagi Dibesarkan Sebagai orang Yang keras Tapi waktu Dia datang Kepada Christ Air matanya Tidak bisa Berhenti Untuk Untuk turun Kenapa Karena cinta Tuhan Membakar Dalam hidupnya Sudah The mystery Of Christ Sudah dikasih Oleh Tuhan Satu ayat Kita kembali Lihat Di Di Binggu yang lalu Kolosnya Fasal yang kedua Ayat Yang ke Yang ke Tiga Ayat yang ketiga In whom In whom Menurut Ayat yang kedua Bahwa Ini Ayat yang ketiga In whom In Christ Are hidden All the treasure Of wisdom And knowledge Berita tentang Christ Berbicara tentang Christ Berbicara tentang Treasure Kalau di dalam Bahasa ini Dikatakan Dalam Kristus Tersembunyi Segala Harta Hikmat Dan Pengetahuan Segala Harta Sudah Apa kita Tidak bisa Jadi kaya Apa saya Tidak bisa Berbicara Tentang Prosperity Segala Harta Tersembunyi In Christ Kata Christ Yaitu Yesus dan Gerejanya Bukan hanya Dalam Yesus Tapi dalam Yesus dan Gerejanya Are Heat All the treasure Masalah Wealth Sudah Harta Karun In Christ Yang kita Sudah Lihat No human Being Could Search out Unending Futurable Sudah Yaitu Kekayaan Kristus Apa saya Tidak bisa Berbicara Tentang Tentang Christ Sudah Bisa Datang Kepada Christ Miskin Tidak ada Apa-apa Tapi dengan Waktu Sudah Lihat Berkat Demi Berkat Mulai Mengali Dalam Hidup Sudara Sudah Dikasih Oleh Tuhan Sudah Mulai Diberkati Dan Begitu Banyak Orang Percaya Seperti Itu Seorang Pengemis Dia Datang Kepada Kristus Waktu Dia Dia Maju Campang Camping Tapi Sudah Lihat Ketika Christ Reveal Dalam Hidup Sudah Lihat Mukanya Mulai Cerah Dia Datang Mulai Rapi Dia Datang Mulai Pakaian Yang Bagus Pakaian Yang Rapi Dan Bersih Why Christ Reveal Dalam Hidup Sudah Dikasih Oleh Tuhan Dan Sudah Saya Katakan Kita Tidak Berbicara Tentang Kekayaan Bisa Prosperity Prosper In Christ Are All The Treasure Sudah Oh Mungkin Saya Tidak Bisa Lihat Keadaan Saya Skill Saya Status Saya Semua Semua Itu Alasan Kita Tapi Kita Mau Lihat Di Tahun Ini Alasan Kita Kita Berkata Unto Him Which Are Able To Do Exceedingly Abundantly Above All That We Ass Or Thing According To The Power That Worked In Us Unto Which I Able To Do Sebentar Kita Akan Lihat Tidak Bisa Tapi Sudah Dikas Soalnya Tuhan Biarlah Mereka Tidak Bisa Tapi Kita Bisa Amen Sudah Banyak Gereja Ingin Tinggal Susah Miskin Banyak Orang Perca Ingin Tinggal Susah Dan Miskin Tapi Biar Kita Mohon Karmel Jadi Milioner Bahkan Bilioner Mungkin Serempur Kata Tidak Mungkin Bagaimana Dengan Tapi Sudah Bilioner Sudah Dikas Tuhan Baru Sudah Dikas Sudah Dikas Tapi Jangan Lupa Bayar Perpuluhan Karena Semua Itu Tidak Jadi Berkat Buat Sudah 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 Dikas Lihat Kekayaan Kristus Wow Mereka Tidak Mau Saya Katakan Karena Dalam Kristus Tersembunyi Segala Harta Hikmat In Christ Are All The Threshold And Wisdom Wisdom Suleman Dia hanya Minta Wisdom Dikasih Oleh Tuhan Dan Dia Orang Yang Terkaya Dia Orang Yang Terkaya Sampai Sekarang Tapi Ketika Yisud Datang Yesus Berkata I Am Greater Than Salomo Dan Alkitab Berkata Christ Become Our Wisdom In Christ We Join Air Alkitab In Christ We The Seed Of Abraham Air According To The Promise Dalam Christ We Join In Christ Bukan Hanya Dalam Yesus Yesus Dan Gerejanya Are Hidden All The Treasure Dan Dikatakan Of Wisdom Jadi Segala Wisdom Ada Dalam Kristus Ketika Soleyman Minta Wisdom Dia Menjadi Orang Kaya Karena Tuhan Berkata Karena Angkuh Minta Wisdom Maka Kekayaan Ini Akan Mengikuti Engkau Sudah Lihat Firman Tuhan Nah Alkitab Berkata Kita Created In Christ Jesus Jesus Become Our Wisdom Satu Korintus Fasal Yang Pertama Ayat Yang Ketiga Yesus Jadi Kita Punya Wisdom Jadi Dengan Christ Jadi Dengan Ketan God Wisdom Become Our Wisdom Tuhan Create This World Alkitab Berkata With His Wisdom Tuhan Create Lihat Tuhan Punya Wisdom Sudah Lihat Saja Ikan Ikan Di Laut Saya Lihat Discovery Channel Saya Lihat Ikannya Bilion Ikan Ikan Tapi Berbentuk Bermacam Bukan Satu Macam Ada Ikan Tanpa Baterai Tanpa Elektrik Sudah Sudah Tapi Dia Jalan Ekornya Ada Lampu Saya Lihat Sudah Ada Elektrik Bentuk Macam Ada Ikan Dia Jalan Dengan Lampu Sebab 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 Dalam Laut Indah Warna Warni Sehingga Orang Bikin Film Marmit Dan Yang Lain Karena Indah Karang Yang Berbentuk Bilion Lihat Tuhan Punya Wisdom Sudah Tuhan Create Satu Tumbuhan Saja Orang Mulai Pelajari Akar Batak Daun Bunga Buah Sudah Dikasuh Belajar Di Sekolah Hanya Satu Tapi Bagaimana Dengan Bilion Bilion Tumbuh Tumbuhan Wow Saya tidak pernah Lihat Sekarang Saya Lihat Bentuk Yang Begitu Indah Sudah Bermacam Ada Bilion Bilion Tuhan Punya Wisdom Luar Biasa Sudara Tuhan Create This World Dengan Ada Tambang Minyak Segala Sesuatu Maka Segala Sesuatu Yang Tuhan Create Setiap Orang Menjadi Bilioner Maka Kekayaan Tuhan Tidak Habis Sebab Itu Tuhan Ciptakan Dulu Segala Sesuatu Dan Manusia Pada Hari Yang Keenam Manusia Bertambah Tambah Dan Tidak Pernah Habis Sebab Itu Sudah Dikasih Tuhan Kita Lihat Tuhan Punya Wisdom Luar Biasa Sedara Dan Alkitab Berkata Christ Become Our Wisdom Sebab Itu Para Saintees Mereka Bisa Tertutup Jalan Para Dokter Mereka Bisa Kesilangan Akal Tertutup Jalan Para Orang Orang Yang Hebat Dan Kuat Orang Yang Kaya Bisa Tertutup Jalan Tapi Bagi Gereja Tuhan Tidak Akan Pernah Ada Jalan Tertutup Tidak Akan Pernah Tertutup Jalan Dan Tidak Ada Jalan Keluar Why Christ Become Our Wisdom Ya Tidak Akan Pernah Sebab Itu Kita Refill Dalam Hidup Kita Sudah Untuk Apa Gereja Tuhan Yaitu Syarga Ada Dalam Dunia Ini Sudah Dikasih Oleh Tuhan Sadar Coba Lihat Luar Biasa Tuhan Punya Wisdom All The Wisdom And Knowledge Tidak Panjang Saya Berbicara Tapi Sudah Perhatikan Lekarah Sonikuli Basara Didura Basa Kurimanalah Basakah Kadi Roh Laba Dada Dara Yasa Ayat Yang Berikut Tadi Ayat Yang Berikut Ayat Yang Berikut Sudah Nikas Relax Sudah Jangan Tegang Holy Spirit Sedang Bekerja You can Feel The Power Of God In This Place Amen Hallelujah By Which When you Read Might Understand The Knowledge In The Mystery Of Christ So That Mystery Of Christ What Is The Of The Glory Of This Mystery Yaitu Mystery Of Christ Dikatakan Kita Lihat Minggu Lalu Kolosnya Satu Ayat Yang Berikut Ayat Yang Berikut Which In Other Ages Was Not Made Known The Son Of Men Dikatakan The Son Of Men Karena Belum New Creation New Creation Ada Ketika Yesus Panggit Dan Kita Manusia Tapi Bukan Manusia Yang Biasa Tapi Kita Adalah New Creation Kita Create In Christ Jesus Maksudnya Dikatakan In The Son Of Man Manusia Sekarang Yang Tidak Dalam Christus Mereka Tidak Bisa Tahu Dan Mereka Yang Ada Sebelum Christus Maka Alkitab Berkata Which In Other Ages Was Not Make Known Make Known To The Son Of Man As It Has Now Been Refilled Refilled By The Spirit How God Anointed Jesus With The Holy Spirit And Power Saya Berbicara Dalam Ayat Alkitab Berkata Refilled By The Spirit By The Holy Spirit Lihat Kehadiran Holy Spirit Dan Jangan Take Like Kehadiran Holy Spirit Di Tempat Ini Dia So Powerful Pujian Tadi Bekata Dia Can Do All Things By His Spirit Saya In Kita Lihat 1 Korintus 1 Ayat Yang 10 Refilled By The Spirit Refilled By The Spirit 1 Korintus 1 Ayat Yang 10 Now I Plath With You Brethren Mungkin 2 Korintus Sudah Dikasih Tuhan 2 Korintus Satu Ayat Yang Ke Sepuluh Saya Lihat Dulu Ayat Satu Korintus Pasal Yang Kedua Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kesepunuh Sudah Lihat But God Has Refilled Tadi Dikatakan Refilled By The Holy Spirit God Has Refilled Refilled Them To Us Through Holy Spirit God Refilled Through Holy Spirit For For The Spirit Search All Things Yes The Deep Things Of God Wow Luar Biasa Hanya Holy Spirit Yang Tahu Yang Ada Di Dalam Hati Bapak Sampai Sedalam Dalamnya Karena Dia The Spirit Of God Sudah Lihat Yang datang Reveal Buat Kita Sebab Paulus Berkata Dia Hidup By Revelation Ayat Yang Kesebelas For What Men Knows The Things Of The Men Except The Spirit Of Men Which Is In Him Even So No One Knows The Things Of God Except The Spirit Of God God Almighty Tuhan Yang Luar Biasa Tuhannya Yang Besar Sudah Dikasih Oleh Tuhan Tidak Ada Orang Bisa Tahu Sikrit Daripada Allah Kita Bagaimana Diciptakan Manusia Diciptakan Dunia Diciptakan Segala Sesuatu Tidak Ada Orang Bisa Tahu Tapi Holy Spirit Tahu Karena Dia The Spirit Of God Dan Itu Mystery Dikatakan Mystery Of Christ Holy Spirit Datang Refill Kepada Kita Lihat Baca Terus Dalam Ayat Yang Kedua Belas Now We Have Received Not The Spirit Of The World But The Spirit Is From God Saudara Hidup Dalam Dunia Dengan Berbagai Macam Hal Terjadi Dalam Dunia Ini Saudara Ekonomi Orang Anjelok Maka Kesehatan Orang Hancur Sudah Dikasih Oleh Tuhan Dengan Keadaan Dunia Dan Segala Sesuatu Tapi Alkitab Berkata Residence Spirit Daripada Tuhan Ada Dalam Hidup Kita Lihat Dan Dia Teng Reveal Dalam Hidup Kita Sebab Itu Luar Biasa But The Spirit From God That We Might Know The Things That Have Been Freely Given To Us By God Tuhan Kasih Free Karena Kita Tidak Mampu Bayar Sudah Karena Terlalu Mahal Eternal Kembali Ayat Yang Kelima Tadi Di Dalam Ephesus Tadi Fasal Yang Ketiga Ayat Yang Kelima Kita Tidak Mau Lihat Terus Tapi Sudah Jangan Takut Saya Tidak Berbicara Panjang Which The Other Ages Was Not Made Known To The Son Of Man Satu Privilege Satu Penghargaan Tuhan Beritahu Kepada Kita Dan Banyak Orang Tidak Banyak Orang Tidak Ada Kerinduan Sebab Itu Dijilas Dengan Dunia Ini As It Has Been Refilled By The Spirit Telah Direfilled By The Spirit Tapi Sudah Perhatikan Disini Refilled By The Spirit To His Holy Apostle And Prophet Tuhan Refilled Kepada His Holy Apostle And Prophet Sebab Itu Perlu Gembala 25 Jawatan Coba Sebelum Kita Lihat Ayat Ini Fasal Yang Keempat Ayat Yang Kesebelas Sudah Lihat Fasal Yang Keempat Ayat Yang Kesebelas Jadi Ini Misteri Direfill Kepada Kepada Apa Kepada Jawatan Kepada Gembala Sudah Perlu Seorang Gembala Oh Saya Bisa Nonton Di TV Saya Bisa Dengar Ini Tuhan Bilang Itu Misteri Direfill Kepada Prophet Sudah Dan Apostel Pasal yang keempat Ayat 11 Disana Pasal yang keempat Ayat 11 And He Himself Gave Some To Be Apostel Some Prophet Some Some Evangelist And Some Pastor And Teacher Jadi Menjadi Seorang Pemimpin Seorang Gembala Bukan Hanya Yang Biasa Karena Tuhan Mau Refill Itu The Mystery Of Christ Kita Harus Siap Siapkan Wadah Kita Harus Siap Siapkan Waktu Karena Yang Tuhan Mau Refill Bukan Yang Biasa Yang Eternal Kepada Siapa Kepada Seorang Pemimpin Kepada Seorang Gembala Kenapa Tuhan Refill Kepada Pemimpin Kepada Gembala Kenapa Sudah Perlu Gembala Tuhan Menunjukkan Karena Sudah Lihat Ayat Yang Kesedua Belas For The Equipping Of The Saint Yaitu Sudara For The Work Of Ministry The Work Of Ministry Jadi Tuhan Refill Itu Dan Bagikan Kepada Sudara Kasih Tahu Kepada Sudara Paul Berkata Dia Dapat Grace Untuk Preach The Riches Of Christ Untuk Apa Sudara Tahu Untuk Sudara Melakukan The Work Of Ministry Untuk Sudara Keluar Untuk Hidup Sudara Dimana Sudara Pergi Dan Melakukan Good Work Science Wonder And Miracle Sudara Kerjakan Why? Karena Direfill Kepada Sudara Yang Lakukan Pekerjaan Work Of Ministry Siapa? Tapi Ingat Kita Perlu Seorang Teacher Maka Sudara Dikasih Seorang Gembala Paulus Berkata Dia bisa Dia mempunyai Jawatan Seorang Penginjil Dia mempunyai Jawatan Seorang Rasul Dia mempunyai Jawatan Seorang Nabi Yang Berbuat Perlu Untuk Tuhan Reveal The Mystery Of Christ Buat Siapa? Buat Equipping Sudara Buat Equip Sudara Buat Train Sudara Buat Perlengkapi Sudara Untuk Apa? Sudara Pergi Dan Sudara Memanifestasikan Sudara Demonstrasi The spirit And power Why? Sudara Sudah Sudah Diequip Sudah Sudah Diperlengkapi Sudah 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 Dibkali Ketika Pandemic Datang Sudah Tidak Takut Ketika Sesuatu Datang Sudah Tidak Takut Sudah Sudah Ketika Ekonomi Angelog Sudara Tidak Takut Sudara Sudah Sudah Diequip Sudah Sudah Dibkali Dalam Sirep Ini Maka Ditinggal Kaedan Sudah Keluar Sebagai Orang Yang Diberkati Sudah Keluar Sebagai Pemenang Dan Sudah Pergi Dalam World Ministry To Demonstrate Science Wonder And Miracle Karena Sudah Sudah Diperlengkati Lihat Luar Biasa Sudah Dikasih oleh Tuhan Kita Baca Terus Ayat Di dalam Efes Fasal Yang ketiga Dikatakan Tadi Ayat Yang kelima Saya Tidak Berbicara Panjang Tapi Sudah Lihat Seorang Pemimpin Seorang Pelayan Dia harus Siap Karena Holy Spirit Mau Refill Something Bukan Biasa Bukan Hanya Kekayaan Menjadi Seorang Millionaire Tapi Dia Refill Sudah Sudah Dikasih oleh Tuhan Secara Fisikal Secara Super Natural Dalam Hidup Sudara Sudah Lihat Sedikit Lagi Di dalam Ayat Yang ketujuh Sudah Lihat Dia Refill Kepada Apostol And Prophet Sebab Itu Terlalu Terlalu Banyak Masalah Di dalam Pekerjaan Tuhan Seorang Pemimpin Dia Koreksi Hidupnya Apa Dia Berbicara Hal Yang Benar Kalau Jemaah Tidak Tidak Diberkati Apakah Dia Berbicara Hal Yang Benar Apakah Dia Siap Untuk Refill Itu Saya Berkata Tuhan Saya Mau Saya Mau Diberikan Kepada Mon Carmel Karena Dunia Menantikan Sedara Amen Sedara Kekayaan Christ Juga Menantikan Sedara Refill Holy Apostol And Prophet Ayat Yang Kenam Sudah Lihat That The Gentile Should Be Fellow Air Of The Same Body And Partakers Of His Promise In Christ Through The Gospel Luar Biasa Saya Tidak Bicara Ini Tapi Saya Mau Bicara Mungkin Yang Terakhir Dalam Ayat Yang Ketujuh Sudah Perhatikan Ayat Yang Ketujuh Of Which I Became The Ministry According To The Give Of The Grace Of God Given To Me Sudah Lihat Powerful Alkitab Berkata By Effective By Effective Operate By Effective Operate Of His Power Tolong Brian Datang Kesini Bacanya Bagus Dalam Bahasa Inggris Ayat Yang Ketujuh Bagian Bagian Yang Terakhir By Baca Yang Kuat By Effective Teguh Sih Karena Tolak Ada Dua Ayat Lagi By Effective Working Of His Power Kata Power Disini Yaitu Dunamis Dunamis Sudah Melihat Dalam Strong Concordance Dunamis Artinya Sudah Dikasih Oleh Tuhan Power To Perform Miracle Ada Banyak Arti Saya Cuma Ambil Dua Dan Yang Kedua Ability To Cause Changes Dunamis Seperti Dynamit Sudara Taruh Di Gunung Kemudian Dia meledak Bang Gunung Itu Jadi Rata Karena Ledakan Daripada Dynamis Itu Daripada Dynamit Tadi Gunung Sekarang Rata Seperti Tuhan Berkata Kepada Seru Babel Bukan Dengan Kuat Dan Gagah Tapi Oleh Rohku Semua Akan Jadi Lihat Seru Babel Gunung Tinggi Yang Ada Di Hadapan Menjadi Tanah Tanah Yang Rata Itu Dynamis Ability To Cause Changes Bukan Hanya Dynamit Dan Dunia Tapi Tuhan Punya Dynamit Jadi Kata Working Of His Power Disini Berbicara Effective Working The Power To Perform Miracle Effective Working Of His Dynamis Effective Working Of His Ability To Cost Changes Lihat Ayat Ini Luar Biasa Ayat Yang Kembali Dalam Ayat Ini Tapi Ayat Yang Ke 16 Tolong Ayat Yang 16 Tolong Baca Kuat That He Would Grant You According To The Riches Of His Glory To Be Strengthened With Might Through His Spirit In The Inner Man So Lihat To Be Strengthened To Be Empowered To Be Empowered By His Spirit Ingat How God Anointed Jesus Of Nazareth With The Holy Spirit And Power Holy Spirit And Dynamis Disini Kata Strengthened Empowered By Might Kata Might Disini Sama Dengan Kata Power Sudah Lihat Sudah Di Dalam Strong Kodas Ditulis Apa Kata Might Disini Charles The Isor Dynamis To Strengthened With Might With Dynamis Through His Spirit Dimana In the Apa Either Man Betul dia baca Dimana Ayat yang ke-20 Coba tolong Satu Satu Ayat lagi Jangan takut Tidak lama-lama Coba baca Baca lagi bagian yang terakhir Recording Kuat-kuat Brian Baca Sekali lagi Baca Apa Brian Baca Betul 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 ya Betul Tapi Tidak Akurat Betul Tapi Tidak Akurat Coba Lihat Kalau saya baca Saya ingin Baca Now Unto Him Is Able To Do Exceedingly Abundantly Above All That Above All That I I Ask Or Think According To The Power That Work In Me Coba Baca Brian Baca Kuat Sekali lagi Bagian yang terakhir Sekali lagi Lebih kuat lagi Bagian yang terakhir Ayat yang ke-16 tadi Thank you Thank you Sudah percaya Firman Tuhan Sanggup menyembuhkan Dia baca dengan jelas Sudah akan lihat Saya tidak akan pernah berhenti Sampai matanya dua-dua melihat Ini cara saya baca itu Alkitab According to the power that work in me Ayat 16 dikatakan Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan In the inner man According to the power that work in me In you In you In you In you Bukan according to the power That work in heaven Bukan according to the power yang bekerja Dari heaven dan turun dalam hidup kita Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan Tapi dikatakan According to the power to perform miracle According to the ability to cause changes According to miracle Working ability That work di mana Orang tidak bisa terima Tidak bisa kenal Tapi ini fakta Ini kenyataan Yang banyak orang tidak tahu Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan Maka saya mau katakan Di tahun lalu Ada banyak Yang setan bekerja Seolah-olah dia prosper Ada sudara-sudara yang sakit Yang kena infeksi Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan Keluarga Demsi Mereka kehilangan Anak mereka Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan Tetapi saya mau katakan Di tahun ini Setan tidak akan pernah Prosper lagi Dalam hidup sodara Why? The power Inside of you The power Ada dalam rumah sodara Tidak datang dari sorga Sodara prosper Bukan karena sodara punya skill Sodara menjadi kaya Bukan sodara punya skill Karena itu terbatas Tapi sodara menjadi kaya According to miracle Working ability According to power Perform miracle Yang ada di mana Bukan lagi di sorga Tapi telah ada dalam hidup sodara Sebab itu Bukan skill sodara Tapi skill sodara itu perlu Tapi akan memanifestasi Miracle Power to perform miracle Power to cause changes Sodara akan melihat Kesehatan sodara change Sodara punya financial change Sodara punya hidup change Why? Sodara tidak perlu power Yang datang dari sorga Tapi dengan jelas Orang tidak mengenal Akan hal ini Sodara dikasih oleh Tuhan According to the power That work in me Wow Tidak luar biasa Bukan di sorga Banyak orang berkata Saya tidak bisa apa-apa Karena mereka tidak tahu Sudah lihat Alkitab berkata Oleh bilur Yesus By his tribe Kitab Yesaya By his tribe We were healed Kemudian Petrus kutip By his tribe Saya katakan By his tribe We are healed Tapi Petrus kutip By his tribe We were healed Dia menunjukkan Kita telah disebukan Dia menunjukkan kepada salib Ini yang Petrus kutip Jadi dengan kata lain Healing Tersedia buat kita Amin Sedara Tapi ingat Ingat Healing Tersedia bagi kita Sebab itu Saya berbicara banyak Tentang healing Tapi akan tiba saatnya Menurut ayat yang kita baca Sodara tidak akan Memerlukan healing lagi Sudah bingung Why sodara tidak Memerlukan healing lagi Sebab sodara Tidak bisa sakit Mengapa Sodara tidak bisa sakit lagi Kenapa Alkitab katakan begini Kalau ada diantara Kamu yang sakit Panggil para elders Kalau bahasanya Tua-tua sidang Tapi bukan Berarti Tua-tua sidang itu elders Elders maksudnya Orang yang sudah grow Sudah dewasa Elders berarti Tidak bisa sakit Yang sakit Yaitu Babe in Christ Yang sakit Mereka memerlukan healing Tuhan berkata Bahwa bread Bahwa children Healing itu Ada children bread Sudah Kita semua memerlukan healing Kita semua memerlukan healing Children bread Sudah Tapi panggil para elders Karena elders Tidak bisa sakit lagi Mereka tahu Handle segala sesuatu Panggil para elders Jadi healing Tersedia Buat Babe in Christ Tapi ada waktu Banyak orang Tidak tahu Tapi kalau tidak Dikasih tahu Sudah tidak akan alami Sudah tidak bisa sakit lagi Why? Yesus bisa sakit Tidak? Tidak bisa Sudah Oh ya Dia tidak Tapi ingat Tuhan Yesus Operate dalam dunia ini Sebagai manusia Ketika dari Galilea ke Yudia Yesus harus istirahat Di sumur Samaria Why? Dia tired Sebagai manusia Dia tired Yesus tidur Karena capek juga Di perahu Yesus tidur Yesus makan Yesus menangis Dia sebagai manusia Nah kalau dia sebagai manusia Berarti dia bisa sakit Sudah Mengapa dia tidak bisa sakit? Mengapa? How God Anointed Jesus Dengan apa? With the Holy Spirit And power Betul tidak? To doing good Yesus tidak bisa sakit Nah Alkitab berkata Bagaimana Tuhan Anointed kita Through the Dynamis Jika sudah Become conscious Akan Holy Spirit Dan ini power Karena tidak di heaven lagi Dengan kata lain Sudah tidak bisa sakit lagi Coba lihat Kebenaran Through the power Apa itu power yang biasa Dunamis Dunamis Jika saudara jadi Conscious Jebat Jadi conscious Sudara tidak bisa sakit Karena apa? Dunamis Ada dalam hidup saudara Jadi dengan kata lain Pandemic Virus besar Mau datang dalam hidup saudara Jika dia sentuh Tubuh saya Dia mati Why? Power tidak di sorga Tapi Tuhan bilang Telah ada dalam hidup kita Coba lihat Cukup kita percaya If the spirit of him Who raised Jesus from the dead Dwells in you He who raised Christ from the dead Shall also give life Vitalize Terjemahan dikatakan Quicken Your mortal body Through his spirit That developed In you Sebab itu Itu power Ada dalam hidup saudara Through his spirit That developed In you Bukan di sorga How God Anointed Jesus With the Holy Spirit And power Maka sama Anointing yang sama Kita di anointed Dengan Holy Spirit Dan power Sebab itu begitu Confidence Paulus katakan Sudah dikasih oleh Tuhan Dikatakan Through His work Dikatakan Effective working Of his power His dunamis Miracle Working ability Yang tidak di sorga Telah ada dalam dunia ini Tuhan tahu Dunia ini akan hancur Orang buat Bom virus Sudah dikasih oleh Tuhan Orang buat Buat segala sesuatu Saudara penyakit Akan bertambah-tambah Demon akan bekerja Sudah bahyu Pasal yang ke-9 Membuat Penderitaan Dalam dunia ini Tapi Tuhan Create kita Bukan biasa-biasa Tuhan punya power Tuhan baru Dalam hidup kita Sebab itu Kita tidak akan Kehilangan Keselambatan Dan di alam Apapun Yang kita Yang kita hadapi Maka kita selalu Sebagai pemandang Lihat ayat ini Coba jadi confidence Dalam hidup Sudah bisa sakit lagi Saya katakan Ada waktunya Ini ayat katakan Kita tidak bisa sakit lagi Kenneth Hagin katakan I don't seek Bukan dia katakan I cannot be sick Tidak Tapi Kenneth Hagin I don't seek Sama dengan Wigglesworth katakan Pendeta Ander Wormack katakan Andrew Wormack katakan I don't seek Bukan I cannot be sick Bukan I don't seek Kalau I cannot be sick Barat satu waktu Bisa sakit juga I don't Dia kasih contoh Sudah-sudah Saya dengar juga Dari Pastor Chris Dia berkata I don't seek Dia kasih contoh Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan Cat Don't beg Karena dia penitir Kalau Kalau dog Anjing Sudah lihat Sudah bikin takut dia Dia bisa mundur Tapi kalau cat Dia tidak akan bisa mundur Dia lompat ke sana Untuk sini Karena Kucing sama sekali Tidak bisa mundur Lihat kucing Perhatikan sudah Saya perhatikan ketika Saya baca itu Cat don't beg Karena apa Kalau dia beg Dia bukan cat Dia bukan kucing Karena dia penitir Dia tidak bisa beg Dia tidak bisa mundur Sama dengan Kenneth Hagin katakan Dengan Andrew Wormack Wigglesworth katakan Pastor di Afrika Pastor Chris Katakan juga I don't seek Bukan I can't be seek I don't seek Dan dia katakan Selama dia kenal Tuhan Sakit kepala pun Sedikit pun Dia tidak bisa sakit Sudah Andrew Wormack katakan Selama ini Pandemic Semua yang ada Di dalam kampus Dia punya student Dan semua staff yang ada Tidak ada satu Yang kena infeksi Apa terlalu besar Buat saudara Oh lihat Bisa sakit Sudah Tapi ini Alkitab Sudah mempercaya Atau tidak Sudah Ada waktu Kita tidak memerlukan Kesembuhan Orang berkata Oh flu season Dia berkata Flu season Tapi dia berdoa Tuhan Jadilah kendakmu Di sorga Seperti di bumi Jadi kendakmu Di bumi Seperti di sorga Di sorga Ada flu season Nah kalau kendak Di sorga Jadi di bumi Tidak ada Season Di dalam Tuhan Jika power ini Stay Dan sudah Begitu Conscious Karena sudah Anointed God anointed Jesus Anointed With the Holy Spirit And power According to the power That work in us Sudah punya Divine health Bukan Sudah Pinter Jaga Kesehatan Sudah Bukan karena Obat-obat Yang sudah Minum Tapi sudah Punya Divine health According to the power That work in you Berapa banyak Itu power Yang work Dalam hidup kita Full Sebab Alkitab Berkata Dunamis Miracle Working Ability Power to perform Miracle Alkitab Berkata Sudah dikasih oleh Tuhan And you Telah tinggal Dalam hidup kita Agak panjang Tapi satu ayat Terakhir Datronomi Fatsal Yang ke Kedelapan Ayat 18 Satu ayat Yang terakhir Sudah Saya bilang Saya bicara pendek Tapi bukan Pendek Ayat 18 And you shall Remember the Lord Your God For It is He who Give you Power To get Wealth Bicarakan tentang Kayan Bukan cuma Satu billion Tapi Siapa Yang Berikan Sudara Power Untuk Get Wealth Jadi Kaya The Lord Give you Power To get Wealth Give you Power To get Wealth Tuhan Yang beri Supaya kita Tidak sombong Nah sekarang Sudah Create In Christ Jesus Dan Alkitab Berkata How God Anointed Jesus With the Holy Spirit And Power Jadi Anointing Itu Yaitu Holy Spirit Dan Power Sudara Anointing Anointed Amen Dengan Kata lain Sudara Anointed Untuk Apa Sudara Anointed Untuk Menjadi Orang-orang Kaya Amen Sudara Anointed Untuk Menjembukan Orang Sudara Anointed Untuk Define Health Oh Cuma Pendeta Pendeta Saya berbicara Kepada Semua Sudara Sudara Anointed Setiap Virus Datang Dalam Tubuh Sudara Mati Sudara Sudara Anointed To do Sains Wonder And Miracle I am Anointed Daud Berkata He Anoint My Head With Oil My Cup Runs Over I am Anointed Bagaimana Tuhan Anointed Saya With Holy Spirit And Power Saya Ikut Semua Peraturan But Do You Think Saya Takut Terhadap Virus Lucifer Muncul Di Hadapan Saya Tidak Akan Lari I am Anointed With The Holy Spirit And Power Dokter Fornes Untuk Terminal Cancer Saya Tidak Akan Takut I am Anointed To destroy Cancer Banyak Orang Takut But Sudara Anointed Karena Mereka Takut Oh Mereka Mereka Benjolan Oh Ini Mau Jadi Cancer Oh Mereka Mulai Takut Mereka Mulai Bimbang Dan Alkitab Berkata Apa Yang Sudara Takut Itu Adalah Senjata Daripada Setan Itu Yang Jadi Dalam Hidup Sedara Sudara Berkata Saya Mau Mati Dengan Masalah Ini Tapi Kalau Sudara Berkata I am Anointed To destroy Diabetes I am Anointed To destroy Cancer I am Anointed To destroy Virus Why Tuhan Sendiri Yang Bilang Kita Anointed Sampai Ayat Yang Ketujuh Can You Feel The Anointing Inside Of You Can You Feel The Anointing Inside Of You Walaupun Sudah Tidak Rasa Tapi Tetap Ada Tapi Saya Ingin Hari Hari Kita Lihat Kita Rasa Dan Kita Demonstrasi Sudah Dikasih Oleh Tuhan Sudah Masuk Di Tempat Orang Yang Kena Faris Bukan Hanya Covid Mungkin Yang Lebih Hebat Lagi Tapi Sudah Masuk Disitu Sudah Dikasih Oleh Tuhan Maka Sudah Demonstrasi Paulus Berkata I Come I Come Make Money First Spirit And Power Yang Ada Dimana Alkitab Berkata Telah Ada Insight Dalam Hidup Kita Kalau Sudah Tidak Bisa Tangkap Saya Exciting I Can Feel That Power Mari Kita Berdiri Kita Mau Dapat Kepada Tuhan Saya Ingin Setiap Kita Kita Percaya Kita Sadar Dan Kita Mulai Rasa Wow Luar Biasa Hidup Saya Bukan Saya Berani Buat Buat Sudah Saya Banyak Saya Tidak Plan Dua Minggu Yang Lalu Saya Tanya Bapak Datuk Tidak Ketika Saya Degar Saya Punya Hot Pak Saya Bila Jika Saya Berdiri Di Sini Dan Tsunami Itu Datang Saya Tidak Lari 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 Karena Kita Punya Power Untuk Kasi Stop Saya Dengar Begini Saya Tau Banyak Orang Dengar Saya Dengar Saya Sudah Dicara Salah Karena Kadang Siapa Yang Siapa Yang Misal Padat Saya Sudah Dijara Salah But I Dengar Plan Rokul Bisik Di Hati Saya Dia Belah It's Okay It's Okay Sebab Kadang Seperti Sombong Jika Sudah Datang Saya Tidak 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 Karena Banyak Saya Bicara Saya Kadang Kadang Seperti Sombong Kenapa Saya Tidak Lagi Coba Betul Suamin Sudah Bidah Tidak Saya Katakan Pada Waktu Saya Tidak Anointi Bada Satu Apa Saya Betul Betul Menurut It's Okay Waktu Tuhan Yesus Ada Di Boat Bukan Tsunami Datang Tapi Ada Di Tengah Tengah Lombang Sudah Maka Kemudian Sudah Sudah Dikasih Oleh Tuhan Air Ribu Badan Dan Bukan Hanya Itu Perahu Sudah Makan Nelam Bawa Sudah Makan Nelam Karena Apa Karena Sudah Hantir Penuh Air Dan Murid Murid Berkata Binasa Seperti Orang Berkata Sudah Binasa Tapi Tuhan Saya Katakan Diam Dan Tenang Dia Diam Dan Dia Tenang Saya Ingat Boat Katakan Apa Yang Keluar Dari Mulut Kita Sama Dengan Apa Yang Keluar Yang Punya Power Yang Keluar Dari Mulut Tuhan Saya Oh I Am Glad Sebab Itu Saya Katakan Biar Ada Hal Yang Besar Lucifer Muncul Dengan Tsunami Dan Apapun Saya Tidak Akan Lari I Am Glad Maka Sudah Dikasih Ketika Seorang Pemimpin Ketakutan Maka Semua Ketakutan Tetapi Ketika Muncul Daud Yang Benar Sebagai Orang Benar Ada Polian Yang Besar Dia Tidak Takut Tapi Sudah Dia Bawa Mereka Dalam Kemendangan Maka Saya Percaya Saya Bawa Semua Sudah Dalam Kemendangan Amin Haleluyah 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 Haleluyah